Rekan-rekan sekalian, di kuliah kali ini kita akan membahas tentang perancangan antarmuka dan perancangan berbasis pengguna. Nah, pada kuliah kali ini kita akan membagi materi menjadi tiga bagian besar. Yang pertama adalah memahami apa itu perancangan berbasis pada pengguna atau user center design. Kemudian di bagian yang kedua kita akan membahas tentang tahapan perancangan antarmuka untuk pengguna. Dan di bagian yang ketiga kita akan melihat studi kasus metodologi user center design yang sudah pernah digunakan untuk merancang berbagai macam produk website yang sering kita temui di internet. Nah, kita akan masuk pada sesi yang pertama, ya ini kita akan membahas tentang apa itu perancangan berbasis pada pengguna. Oke, sebagaimana kita tahu, kita tidak mungkin menemui pengguna yang memiliki keistimewaan pada setiap bagian atau anggota tubuhnya. Kita tidak akan menemui pengguna yang bisa mendengarkan suara apapun dengan pendengaran yang tajam. Atau kita tidak akan menemui pengguna yang bisa melihat objek apapun dan bisa melakukan pemaknaan atau memiliki persepsi yang baik terhadap objek yang dia lihat. Kita pun tidak memiliki pengguna yang dia memiliki tangan yang terampil atau memiliki kemampuan untuk mengelola apapun yang dia pegang, misalkan. Kita tidak memiliki pengguna yang memiliki seluruh kesempurnaan yang ada. Jadi kita mengasumsikan bahwa pengguna produk kita adalah orang-orang yang dia memiliki kelemahan di satu sisi tertentu. Kelemahan di kemampuan tertentu yang kita tidak pernah mengetahuinya. Sehingga disinilah kemudian pentingnya sebuah konsep untuk merancang produk sesuai dengan calon pengguna produk kita. Nah, rekan-rekan sekalian, sebelum kita masuk secara detail apa itu perancangan berbasis pada pengguna, kita akan melihat definisi desain atau perancangan secara umum. Perancangan adalah sebuah aktivitas yang mana kemudian aktivitas itu bentuknya adalah sebuah proses. Nah, proses ini sifatnya adalah goal-directed problem-solving activity. Jadi ada sebuah proses yang mana ada tujuannya dan aktivitas yang kemudian dilakukan untuk, aktivitas yang dilakukan bertujuan untuk problem-solving. Ada tujuannya dan aktivitas yang dilakukan bertujuan untuk problem-solving atau memecahkan masalah. Yang didasarkan pada tujuan, domain di mana masalah tersebut berada, materinya, biaya, dan tingkat kelayakannya. Desain memiliki karakteristik juga sebuah aktivitas yang sifatnya kreatif. Artinya proses desain itu kadang-kadang keluar dari mainstream yang sudah ada. Dan kadang-kadang di dalam proses desain ini ada sebuah aktivitas untuk menyeimbangkan berbagai hal yang terkait dengan desain tersebut. Nanti kita akan melihat bahwa dalam sebuah produk, pengguna produk itu kadang-kadang tidak hanya orang yang menjadi konsumen dari bisnis, tapi juga orang-orang yang kemudian menjadi pelaku bisnis itu sendiri. Sehingga ketika kemudian kita berhadapan pada berbagai macam tipe pengguna, kita harus menyeimbangkan hal-hal yang terkait dengan pengguna tersebut. Nah pertanyaannya adalah, mengapa kemudian kita harus melibatkan pengguna? Yang pertama, pengguna tentu berbeda dengan pengembang. Pengembang mengetahui segala hal yang terkait dengan apa yang dia kembangkan. Sementara pengguna tidak demikian. Pengguna lebih banyak orang yang kemudian menerima taken for granted, dan pengguna tidak mengetahui sisi teknis sebagaimana hal-hal yang diketahui oleh pengembang. Pengguna tentu berbeda dengan manajernya. Ini juga hal penting. Kadang-kadang di dalam sebuah organisasi, orang-orang yang kemudian menggunakan sistem itu bukanlah orang-orang yang mengambil keputusan. Sehingga kadang-kadang apa yang menjadi poin-poin penting yang dirasakan oleh pengguna, itu tidak dirasakan oleh manajernya. Nah kadang-kadang kebutuhan pengguna juga senantiasa berubah. Ini hal penting yang harus kita perhatikan, manakala kemudian kita merancang sebuah produk untuk pengguna. Dan yang terakhir, kadang-kadang pengguna merupakan seorang ahli untuk dirinya sendiri, dia mengetahui apa yang harus dia lakukan. Nah keuntungan lain ketika kemudian kita memperhatikan pengguna adalah pengguna menjadi lebih aware terhadap harapan tertentu. Kadang-kadang apa yang kemudian dia inginkan itu bisa diakomodasi oleh produk yang kita desain, kadang-kadang tidak bisa diakomodasi. Ketika kita melibatkan mereka sejak awal, kita bisa memberi tahu mereka in advance bahwa bisa jadi harapan-harapan mereka terhadap produk yang kita rancang, itu tidak bisa diakomodasi secara teknis oleh produk yang kemudian kita tawarkan kepada mereka. Yang kedua, kita bisa meyakinkan kepada mereka bahwa teknologi akan membantu tugas mereka. Sehingga teknologi tidak salah diinterpretasikan oleh mereka. Yang ketiga, kita mengurangi kecewaan kepada teknologi. Semakin kita melibatkan mereka sejak awal, semakin mereka mengetahui kapasitas teknologi yang kemudian akan mereka gunakan, dan semakin mereka tahu ada hal-hal yang bisa diakomodasi oleh teknologi tersebut, dan ada hal-hal yang tidak bisa diakomodasi oleh teknologi tersebut. Nah, berikutnya, ketika kita melibatkan pengguna, kita bisa membantu pengguna. Mengapa kemudian ada teknologi-teknologi tertentu yang kemudian dipilih oleh pengembang untuk digunakan? Tentunya ini menarik, karena kemudian pengguna menjadi lebih paham mengapa mereka harus mempelajari teknologi baru, misalkan. Karena tidak semua orang mau keluar dari zona nyaman. Ketika kita melibatkan mereka sejak awal, mereka sudah memahami bahwa, oh oke, ketika kita memilih teknologi tertentu, maka alasan pemilihan tersebut akan diketahui lebih cepat, dan pengguna menjadi lebih siap terhadap teknologi yang baru tersebut. Nah, yang terakhir adalah pengguna menjadi merasa memiliki terhadap software tersebut. Sense of belonging ini penting, terutama untuk software-software yang kemudian, atau produk-produk yang kemudian digunakan oleh pengguna, dan mereka akan menggunakannya dalam jangka waktu yang lama, dan secara berulang. Jadi ada penggunaan yang kuantitasnya besar di sana. Ketika tidak memiliki sense of belonging, maka software tersebut tidak akan membantu bisnis proses secara umum di perusahaan. Pengguna cenderung abai terhadap software dan tidak mau menggunakannya. Tapi ketika kemudian pengguna memiliki sense of belonging, maka proses bisnis dalam perusahaan tersebut akan berjalan, sebab pengguna merasa bahwa software yang kemudian dikembangkan untuk mereka, akan membantu hal-hal yang kemudian harus mereka kerjakan atau memenuhi kebutuhan mereka. Nah, rekan-rekan sekalian, secara umum perancangan berbasis pada pengguna itu ada karakteristiknya. Jadi kita akan menjelaskan apa itu aspek-aspeknya. Yang pertama adalah berfokus sesegera mungkin ke pengguna dan tugasnya. Sehingga di sini kita perlu mempelajari karakteristik pengguna. Contohnya, cara berfikirnya, perilakunya, sikap dia dan perilaku dia terhadap benda, serta sikap pengguna secara umum. Kemudian yang kedua, proses perancangan berbasis pada pengguna itu berdasarkan pada data real yang diambil dengan pengukuran. Jadi reaksi dan kinerja pengguna pada skenario, rancangan software-nya, manualnya, simulasi, prototipenya, itu perlu diamati, direkam, kemudian dianalisis. Sehingga peningkatan atau kemudian improvement terhadap produk itu berdasarkan data, berdasarkan hasil eksperimen, tidak berdasarkan asumsi semata. Dan yang ketiga, biasanya perancangan berbasis pada pengguna ini tidak bisa sekali jadi. Artinya apa? Artinya ada proses iterasi di sana. Jadi dari awal sampai akhir menemukan permasalahan, kemudian melakukan analisis kebutuhan pengguna, melakukan desain, melakukan prototipe, dan kemudian evaluasi itu dilakukan secara berulang. Nah rekan-rekan sekalian di kuliah kali ini, kita akan lebih banyak membahas pada planning, kemudian analisis, desain, dan nanti sebagian kecil kita akan membahas prototipe, meskipun kemudian tidak akan kita bahas semuanya. Kita akan membahas prototipe dan evaluasi itu secara detail pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tiga langkah. Pertama secara detail kemudian nanti akan ada tambahan sedikit tentang prototipe untuk memahamkan rekan-rekan tentang bagaimana kemudian rancangan atau prototipe ini sangat membantu sekali pada saat kita melakukan analisis terhadap pengguna. Oke, nah prinsip dasarnya seperti apa sih perancangan berbasis pada pengguna? Oke, yang pertama adalah ketika kita merancang software atau produk atau antarmuka kepada pengguna, maka kemudian yang menjadi titik tolak terhadap proses perancangan itu adalah tugas dan goal pengguna, bukan teknologinya. Teknologi nanti mengikuti tugas dan goal yang akan disesikan oleh pengguna. Jadi pola pikirnya adalah kita berfokus pada apa yang akan dilakukan oleh pengguna, bukan berfokus pada tersedianya teknologi. Sehingga teknologi nanti menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Kita tidak akan menawarkan teknologi yang terlalu canggih ketika tugas pengguna bisa diselesaikan dengan teknologi yang sederhana, misalkan seperti itu. Kita tidak akan membunuh nyamuk dengan bom atom. Seperti itulah kira-kira analoginya. Nah kemudian perilaku dan konteks penggunaan itu perlu dipelajari secara baik, secara komprehensif, sehingga kita bisa memahami hal-hal yang terkait dengan perilaku dan konteks penggunaan. Kita memahami prioritas, kita memahami preference atau kecenderungan pengguna untuk memilih satu diantara alternatif yang ada, dan keinginan pengguna seperti apa. Kemudian kita mengamati karakteristik pengguna tersebut, secara umum siapa penggunanya, sehingga kemudian nanti sistem kita bisa dirancang sesuai dengan kemampuan pengguna. Nah berikutnya, dalam proses perancangan berbasis pengguna, biasanya pengguna akan dilibatkan dalam proses perancangan. Nah bentuknya macam-macam, salah satunya adalah dengan konsultasi, diskusi, apa yang kemudian perlu dikembangkan di awal, goalnya apa, bagaimana sukses metriknya, apa yang kemudian dikatakan sebagai sukses, melakukan tugas dan apa yang tidak, dan seterusnya. Nah ini akan dikonsultasikan pada pengguna. Sehingga kemudian kita perlu menghargai masukan mereka, apapun yang kemudian mereka sampaikan, itu menjadi input yang bermanfaat. Meskipun demikian, tidak semua langkah-langkah yang kemudian kita lakukan itu akan terus melibatkan mereka. Ada beberapa langkah yang kemudian kadang-kadang tidak melibatkan pengguna secara langsung. Tentunya ini ketika kemudian pengguna ini merupakan lapisan atau user yang mereka memiliki manager di atas mereka. Kadang-kadang kemudian dalam pengambilan keputusan untuk proses desain, itu user langsung tidak dilibatkan, tapi kemudian kita melibatkan stakeholders, misalkan nanti manager mengambil kebijakan di perusahaan tersebut, untuk kemudian memutuskan hasil akhir dari proses perancangan kita. Nah, siapa itu pengguna? Pengguna ini tidak selalu jelas definisinya, tapi kemudian kita bisa melihat siapa saja yang kemudian berhubungan dengan proses bisnis tersebut. Misal, mereka yang berinteraksi langsung dengan produk, mereka yang mengelola pengguna langsung. Pengelola pengguna pun juga kadang termasuk pengguna. Mereka yang menerima keluaran dari produk tertentu, membuat keputusan membeli, menggunakan produk dari kompetitor, dan seterusnya. Sehingga di sini definisi pengguna di awal itu harus direfinisikan dengan baik, sehingga nanti software yang kemudian kita rancang atau antarmuka yang kemudian kita rancang itu bisa tepat sasaran sesuai dengan definisi atau target users yang kemudian kita inginkan. Nah, ada definisi lain, jadi kategorisasi pengguna, ini diusulkan oleh ISEN tahun 1987, jadi pengguna kadang-kadang bisa dibagi menjadi primer, sekunder, dan tersiar. Primer itu orang yang berhubungan dengan produk, secundar itu tidak selalu berhubungan dengan produk tersebut atau bisa melalui orang lain, dan tersiar ini orang-orang yang kemudian akan menjadi calon pengguna, jadi orang yang kemudian dipengaruhi oleh sebuah pengenalan, pengenalan terhadap produk tersebut. Oke, berikutnya kita akan bahas stakeholders. Kita harus membedakan siapa pengguna dan siapa stakeholders. Stakeholders ini kadang-kadang memiliki peranan yang penting karena dialah yang kemudian nanti akan mengambil keputusan. Nah, di gambar yang rekan-rekan lihat ini, rekan-rekan akan melihat stakeholders itu terbagi menjadi empat golongan. Kita bisa membagi berdasarkan power atau kekuasaan dia dan interestnya, ketertarikan dia terhadap produk. Di sini kita membagi menjadi high and low. Stakeholder yang memiliki kekuasaan yang besar, kemudian dia memiliki interest yang kecil, yang penting bagi dia adalah dia puas terhadap proses pengembangan produk yang kita lakukan. Kemudian stakeholder yang kekuasaannya besar dan interestnya tinggi, itu biasanya dia akan melakukan micromanaging. Jadi hal-hal yang kecil itu diperhatikan oleh dia. Dia masuk di setiap grup WhatsApp yang ada hubungannya dengan proses pengembangan produk tersebut. Ini berarti dia adalah orang yang kekuasanya besar dan dia memiliki interest yang besar atau memiliki kepentingan yang besar terhadap proses pengembangan produk. Di sisi lain, kita memiliki juga stakeholder yang kekuasaannya kecil, ya interestnya kecil. Maka kemudian dia hanya akan melakukan monitoring saja, tidak mengikuti secara detail, tapi dia hanya akan melihat progres secara umum. Dan kita juga akan memiliki stakeholder yang kekuasaannya kecil, tapi interestnya tinggi. Dia selalu ingin tahu, tapi dia tidak bisa memberi keputusan secara langsung. Nah, kita nanti harus memetakan stakeholder itu seperti apa. Kita akan lihat siapa saja stakeholder itu. Nah, contohnya adalah stakeholder adalah anggota dari organisasi yang melakukan kerja perancangan. Nah, ini macam-macam. Jadi, orang yang menjadi stakeholder itu bisa saja manajernya, insinyur yang ada di perusahaan tersebut, divisi sales, divisi marketing, divisi customer support, atau bisa juga rekan bisnis dari organisasi lain dan konsultan ahli dari perusahaan tersebut. Jadi, kita harus memetakan siapa saja orang yang kemudian berkepentingan terhadap produk yang kita kembangkan, kemudian kita membaginya menjadi empat peta ini. Ketika kita bisa memetakan, kita akan tahu bagaimana kita mentreatment mereka atau memperlakukan mereka. Nah, kemudian tipe informasi yang bisa kita ambil dari stakeholder itu cukup banyak. Misalkan visi dan misi perusahaan. Tentunya ketika kita mengembangkan software atau produk untuk perusahaan, kita harus tahu, ke depan apa yang ingin dicapai perusahaan tersebut dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun misalkan, berapa anggarannya dan bagaimana jadwal perancangannya, apa yang kemudian mereka inginkan, berapa lama software itu harus didesain, keterbatasan teknisnya seperti apa, resources yang kemudian mereka miliki, apa yang ingin dicapai, dan persepsi mereka terhadap pengguna itu seperti apa. Ini tentunya harus kita pelajari supaya kita bisa membuat software yang memang sesuai dengan user, tetapi tetap kita memperhatikan pengambil keputusan atau orang-orang yang kemudian menjadi anggota kunci dari organisasi tersebut. Nah, contoh lain dari stakeholder adalah kadang-kadang stakeholder ini adalah ahli di bidang tertentu. Dia memiliki keahlian di sebuah domain untuk melakukan tugas-tugas yang spesifik. dia memiliki pengetahuan yang cukup, tapi dia bukan desainer, bukan developer. Sehingga di sini kadang-kadang seorang developer, software developer itu harus memiliki pengetahuan yang luas dan harus mau belajar hal baru. Terutama ketika berhubungan dengan stakeholder yang dia menjadi ahli di bidang tertentu. Sebab kadang-kadang kita harus tahu istilah-istilah khusus yang kemudian digunakan oleh ABT tadi. Untuk kemudian memudahkan dia bekerja, maka kita harus akomodatif terhadap tugas-tugasnya sekaligus istilah-istilah yang kemudian dia gunakan. Dan dalam hal ini tentunya ABT atau ahli bidang tertentu ini harus senantiasa kita libatkan dalam proses perancangan. Oke, rekan-rekan nanti kita akan melihat video tentang Amazon Go. Jadi dalam video ini rekan-rekan akan mengetahui secara singkat sebuah toko yang mana kemudian toko ini tidak membutuhkan kasir di dalamnya karena menggunakan teknologi artificial intelligence yang memungkinkan seorang pembeli itu membeli barang, melakukan scanning, dan langsung membayar barang tersebut. Nah, rekan-rekan sudah melihat videonya. Nah, dari sini rekan-rekan nanti bisa melakukan analisis sebenarnya siapa stakeholder dari Amazon Go tersebut. Nah, di sini kemudian yang perlu kita lihat adalah apakah kemudian dia memiliki peran yang cukup besar dalam menentukan kinerja organisasi yang menaungi Amazon Go tersebut. Apakah distributornya, misalkan, apakah customer support, atau manajernya, atau pelanggan, atau enjinernya. Nanti rekan-rekan silakan definisikan sendiri dengan melihat apa yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Tapi rekan-rekan ketika harus membuat produk untuk organisasi tertentu, rekan-rekan harus bisa memisahkan siapa yang kemudian akan menggunakan produknya, dan siapa yang menjadi pengambil keputusan dan berkepentingan terhadap proses bisnis tersebut. Nah, rekan-rekan kita melihat tentang kemampuan pengguna. Jadi, pengguna ini bermacam-macam. Kadang-kadang kita tidak hanya melayani satu segmen pengguna saja. Ya, contohnya dari sisi fisik, pengguna bisa jadi memiliki ukuran tangan yang berbeda. Kemampuan motoriknya antara yang tua dan muda kadang-kadang berbeda. Tinggi badannya, contoh paling sederhana ketika kita mendesain kiosk atau booth foto instan, ini sering ditemui, ini saya ambil di Jepang, jadi ini sebuah foto tentang foto booth yang bisa dipakai ketika kita membutuhkan foto instan untuk paspor, atau untuk ini untuk surat keterangan di kecamatan, misalkan gitu ya, jadi surat berkas-berkas administrasi di kantor kecamatan, biasanya ada berkas yang membutuhkan foto, kita bisa langsung melakukan foto di sana. Ya, tentunya di sini, kamera, biasanya yang kemudian kami temui pada saat kami di Jepang, kamera bisa di-adjust tingginya atau sudutnya. Jadi, tinggi dan sudutnya bisa di-adjust untuk menyesuaikan dengan tinggi badan pengguna. Nah, kadang-kadang pengguna juga memiliki cat-cat fisik, ini juga pada kasus tertentu harus diperhatikan. Contohnya di Jepang, beberapa fasilitas umum atau FASUM itu menyediakan track ya, atau jalur untuk pengguna yang dia tunanetra. Jadi, dengan tongkatnya tunanetra itu bisa tahu kemana dia akan pergi. Bahkan kemudian di stasiun kereta di Jepang, itu suara kereta yang berlawanan arah, itu dibuat berbeda. Misalkan ada kereta yang ke utara dan ke selatan. Suara yang suara yang kemudian menginformasikan kereta yang berjalan ke utara itu suara laki-laki. Kemudian suara yang menginformasikan kereta berjalan ke selatan itu suara perempuan. Sedemikian detailnya mereka untuk memperhatikan kebutuhan pengguna. Kenapa? Karena pengguna bisa jadi bermacam-macam dan kemampuannya bervariasi. Nah, ketika kemudian kita melakukan proses desain, kita bisa membagi kebutuhan pengguna itu menjadi experience dan product features. Jadi, pengguna kita bisa membaginya menjadi karakteristik subjektif yang ada kaitannya dengan experience dan juga karakteristik objektif yang ada kaitannya dengan feature-feature product. contoh kebutuhan pengguna yang sifatnya subjektif atau sesuai dengan judgment dia secara personal itu bisa saja masalah penting atau tidaknya produk tersebut. Kemudian, apakah produk tersebut bisa dinikmati atau tidak dan kemudian dari sisi kenyamanannya bisa dinikmati kemudian dari sisi kenyamanannya ini dari sisi subjektif saya kira kita perlu melihat juga seperti apa karakteristik kebutuhannya nah namun demikian hal-hal seperti ini sifatnya adalah kita bisa melihatnya yang adalah sekunder atau tersiar sekunder atau tersiar dimana kemudian kebutuhan utama dari sebuah produk adalah fungsinya jadi ketika kita melihat kebutuhan utama pengguna pada sebuah produk biasanya adalah fungsinya apakah dia bisa digunakan apakah reliable dan apakah fungsionalitasnya sesuai dengan kebutuhannya sehingga kemudian ketika kita merancang sebuah produk kita perlu memperhatikan kebutuhan yang seperti apa yang kemudian dibutuhkan oleh pengguna ya nah sayangnya kebutuhan ini kadang tidak secara langsung termanifestasi menjadi apa ya daftar atau perkataan saya butuh ini butuh itu dan seterusnya enggak ya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan tapi kadang-kadang mereka tidak mengetahui kebutuhan yang mendukung tugas-tugas mereka nah maka kemudian kita harus melihat lihat tugasnya ya misalkan konteks tugasnya seperti apa informasi yang dibutuhkan seperti apa teman kolaborasi untuk penyelesaian tugasnya seperti apa mengapa tugas diselesaikan dengan cara tertentu ya kemudian tugas-tugas yang dibayangkan ya dapat berasal dari perilaku yang ada ya jadi ketika kemudian seseorang itu melakukan tugas tertentu kita melihat dari behavior penggunanya dapat dijelaskan dengan skenario di masa mendatang ya jadi dilihat dari perilaku yang ada dan skenario seperti apa sih nanti ketika tugas itu misalkan diselesaikan ya nah kadang-kadang dalam proses perancangan kita juga perlu menyediakan berbagai macam alternatif ya karena kadang pengguna ingin memilih ya dari sekian banyak desain ya kemudian dia ingin memilih satu dari desain yang ada ya nah alternatifnya dari mana ya nanti kita akan lihat ya secara prinsip manusia akan cenderung bertahan pada apa yang mereka yakini bekerja dengan baik ya kalau Anda tidak percaya contoh yang kemudian sampai saat ini tidak terbantakan adalah produk mouse atau keyboard ya mouse atau keyboard ini sudah ditemukan puluhan tahun yang lalu ya Engelbart penemu dari mouse itu sudah merancang mouse sejak tahun 1960-an ya nah bentuk mouse itu sampai sekarang tidak banyak berubah kenapa? karena pengguna meyakini bahwa bentuk mouse sekarang yang ada itu sudah bentuk yang paling baik yang menurut mereka bisa mendukung fungsinya ya sehingga ketika kemudian kita harus mencari alternatif atau menyedorkan alternatif maka kita harus mengetahui prinsip utama ini ya bahwa pengguna akan cenderung bertahan cenderung tidak keluar dari zona nyaman pada apa yang mereka yakini bekerja dengan baik ya nah tapi untuk kebutuhan bisnis kadang-kadang kita perlu membuat sesuatu yang sifatnya disruptif ya disruptif itu adalah mengubah hal-hal yang kemudian sudah menjadi kenyamanan dan dipahami secara umum bahwa hal tersebut adalah baik ya inilah yang kemudian nanti banyak digunakan oleh startup ya untuk mendisrupt atau untuk mengubah proses bisnis yang selama ini sudah berjalan di perusahaan besar yang mereka menyedorkan alternatif baru nah biasanya kemudian desain produknya atau proses kerja dari produk tersebut juga biasanya akan menjadi sesuatu yang baru juga gitu ya tidak atau belum pernah ditemukan sebelumnya ya nah rekan-rekan developer tentunya harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk mempertimbangkan alternatif ya bagaimana caranya ya dari riset ya kita harus melakukan riset ya dan mensintesis hasil riset tersebut atau melihat produk yang mirip atau produk yang berbeda sama sekali ya kemudian bagaimana cara memilihnya ya ketika kemudian kita ingin memilih dari berbagai macam alternatif yang ada tentunya harus melalui data sekali lagi nanti kita akan menjelaskan hal ini di pertemuan terakhir insya Allah kita akan membahas tentang salah satu metode untuk mengevaluasi produk ya tapi kemudian perlu ada prototipe kita tidak membuat fully functional product disana tapi ada minimum viable product atau MVP istilahnya ya jadi kita membuat ya minimum viable product atau produk yang kemudian memiliki fungsionalitas dasar yang dibutuhkan oleh pengguna ya disini nanti yang akan dievaluasi tentunya ya banyak ya misalkan ya seberapa aman produk tersebut digunakan utilitasnya ya apakah ada fungsi yang tidak diperlukan efektivitas ya berupa informasi yang disediakan oleh produk tersebut dukungannya terhadap tugas serta efisiensinya ya jadi ukuran kinerja produk tersebut yang dikaitkan dengan resources yang kita butuhkan untuk merasakan kerja kita ya nantinya ini akan dievaluasi untuk memilih alternatif yang ada ya nah ini contoh gambaran bagaimana kemudian keyboard ya meskipun kemudian banyak alternatif tapi rekan-rekan akan sadar bahwa disini ada satu keyboard yang digunakan oleh pengguna secara umum ya ini keyboard yang kiri bawah ya sementara kita mungkin akan menemukan keyboard-keyboard dengan layout yang berbeda ini untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu ya untuk gamers atau untuk orang yang kemudian melakukan input data secara masif misalkan mungkin mereka akan membutuhkan alternatif keyboard yang mendukung kinerja mereka ya nah rekan-rekan sekalian secara umum di sesi yang pertama ini tentunya kita memahami bagaimana sih secara umum proses desain itu sendiri ya aktivitas dasarnya adalah identifikasi kebutuhan dan menetapkan persyaratan yang diperlukan atau requirement untuk produk tersebut bisa digunakan ya kemudian melakukan desain disini ya merancang solusi ya kemudian ada proses memilih evaluasi dari solusi tersebut dan kemudian di akhir kemudian kita membangun atau mendevelop artifact atau prototype yang nanti akan siap digunakan dan masuk kepada mass production tentunya ya atau kepada produk akhir gitu ya final product nah kemudian prinsip dasar dari perancangan berbasis pengguna itu seperti apa ini sekedar mereview bahwa yang pertama prinsip dasarnya adalah sejak awal kita harus fokus pada pengguna dan tugasnya ya kemudian proses perancangan ini didasarkan pada data empiris ya pada proses evaluasi ada eksperimen disana nanti kita harus melakukan eksperimen atau usability testing ya dan sifat perancangannya itu iteratif artinya dari mulai planning analisis desain prototyping evaluating itu akan terus dilakukan sampai kemudian produk tersebut siap digunakan dan launching ya nah rekan-rekan ini adalah akhir dari sesi yang pertama kita akan berjumpa di video sesi yang kedua